Kofi Kopi, 1996 Karya di Lestari Kopi K-O-P-I Sudah ribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbu hitam itu Memikirkan kira-kira sihir apa yang dimilikinya Hingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila Ben Ben pergi berkeliling dunia Mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar peramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan Moskow Ben dengan kemampuan berbahasa pas-pasan Mengemis-nemis agar bisa menyelusup masuk dapur Menyelinap ke Barsaji Mengorek-ngorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista kali berkakap Demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, russian coffee, irish coffee, macchiato, dan lain-lain Sampai tibalah saatnya Ben siap membuka kedai kopinya sendiri Kedai kopi idealis Setahun lalu aku resmi menjadi partner kerjanya Berdasarkan asa saling percaya antar sahabat Ditambah kenekatan berspekulasi Ku serahkan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya Selain modal dalam bentuk uang dan ilmu administrasi Aku tak tahu apa-apa tentang kopi Itu menjadi modal Ben seutuhnya Sekarang boleh dibilang Ben termasuk salah satu peramu kopi atau barista terhandal di Jakarta Dan ia menikmati setiap detik karirnya Di kedai kami ini Ben tidak mengambil tempat di pojok Melainkan dalam sebuah bar Yang terletak di tengah-tengah Sehingga pengunjung bisa menontoni aksinya membuat kopi Dengan seleksi kopi yang kami miliki Kebanyakan pelanggan kedai memang penggemar kopi sejati Yang tak henti-hentinya mengagumi daftar menu kami Benar-benar mengagumi Karena mereka mengerti Lantai dan sebagian dinding kedai Terbuat dari kayu merbau yang berurat kasar Poster-poster kopi berbagai macam pose Di sepanjang dinding Terbingkai rapi dalam figura berlapis kaca Puncaknya Sebuah jendela kaca besar bertuliskan Nama kedai kopi kami Dalam huruf-huruf di chat Yang mengingatkanmu pada tempat pangkas rambut zaman Belanda Kedai kopi Ben & Jody Jody J-O-D-Y Kau dapat menemuinya di tempat yang kurang menarik Yakni di belakang mesin kasir Atau dipojokan bersama kalkulator Sementara di pusat orbit sana Ben mengoceh tanpa henti Kedua tangannya menari bersama mesin Deretan, kaleng besar, kocokan, cangkir, gelas Dan segala macam perkakas di meja panjang itu Tempat kami tidak besar dan sederhana Dibandingkan kafe-kafe lain di Jakarta Namun di sini Setiap inci dipersiapkan dengan intensitas Ben memilih setiap kursi dan meja Yang semuanya berbeda Dengan mengetesnya satu-satu Paling tidak seperempat jam per barang Ia mencobanya sambil menghirup kopi Dan merasa-rasa dengan instingnya Apakah furniture itu cukup sejiwa Dengan pengalaman minum kopi Begitu juga dengan gelas, cangkir, basketel, poci, dan lain-lain Tidak ada yang tidak melalui tes kompatibilitas Ben terlebih dahulu Dengan ia menjadi pusat Dikelilingi mereka yang duduk Di susunan rapat meja kursi beraneka model Aku seolah menyaksikan sebuah perhelatan pribadi Pesta minum kopi Kecil dan akrab Dengan Ben sebagai tuan rumah Tapi Yang benar-benar membuat tempat ini istimewa adalah Pengalaman ngopi-ngopi yang diciptakan Ben Ia tidak sekedar meramu Mengecap rasa Tapi juga merenungkan kopi yang ia buat Ben menarik arti Membuat analogi Hingga terciptalah satu filosofi Untuk setiap jenis ramuan kopi Itu yang membuat saya mencintai minuman ini Kopi itu sangat berkarakter Kudengar sayup-sayup Ben berkata pada salah satu pengunjung Pengunjung perempuan yang duduk di bar Seperti pilihan Anda ini Ini untuk orang yang menyukai kelembutan Sekaligus keindahan Ben tersenyum seraya Menyorongkan cangkir Anda tahu Kappuccino ini kopi paling genit Perempuan itu tertawa kecil Berbeda dengan cafe latte Meski penampilannya cukup mirip Untuk cappuccino dibutuhkan standar penampilan yang tinggi Mereka tidak boleh kelihatan sembarangan Kalau bisa terlihat seindah mungkin Oh iya Seorang penikmat cappuccino sejati Pasti akan memandangi penampilan yang terlihat di cangkirnya sebelum mencicip Kalau dari pertama sudah kelihatan acak-acakan dan tak terkonsep Bisa-bisa mereka gak mau minum Sambil menjelaskan Dengan terampil Ben membentuk bui cappuccino yang mengapung di cangkir itu Menjadi bentuk hati yang apik Bagaimana dengan kopi tubruk Seseorang bertanya iseng Lugu, sederhana Tapi sangat memikat Kalau kita mengenalnya lebih dalam Ben menjawab cepat Kopi tubruk tidak peduli penampilan Kasar Membuatnya pun sangat cepat Seolah-olah tidak membutuhkan skill khusus Tapi Tunggu sampai Anda mencium aromanya Mbak pemain sirkus Ben menghidangkan secangkir kopi tubruk Silakan Komplimen untuk Anda Dengan wajah terpukau Orang itu menerima cangkir yang disorongkan Ben Siap menyeruput Tunggu dulu Tahan Ben Kedahsyatan kopi tubruk Terletak pada temperatur Tekanan Dan urutan langkah pembuatan yang tepat Semua itu akan sia-sia Kalau Anda kehilangan tujuan sebenarnya Aroma Coba Hirup dulu Aromanya Ini kopi spesial Yang ditanam di kaki gunung Kilimanjaro Orang itu mengembangkan cuping hidung Menghirup dalam-dalam Kepulan asap Yang membumbung dari cangkirnya Mata itu tampak berbinar puas Melihat reaksi tersebut Ben menganggu sama puas Sekejap kemudian dia sudah berpindah tempat Berbincang-bincang dengan pengunjung lain Dengan semangat dan atensi yang sama Ketika kedai tutup dan semua pulang Tinggal kami berdua berbincang-bincang di salah satu sudut Satu-satunya kesempatan kami untuk akhirnya minum kopi Tidak terasa kita sudah punya kedai ini setahun lebih Mataku berputar bersama putaran kayu manis Kelamunanku terisa pusaran kopi Dalam cangkirku sendiri Sekian banyak manusia Sudah datang dan pergi Nada bicara Ben tiba-tiba melonjak Seolah sesuatu menyengatnya Dan kamu tahu apa kesimpulanku? Kita akan kayak raya Belum tentu Tapi semua karakter dan arti kehidupan ada di sini Di dalam daftar minuman ini Aku menunjuk buku tipis yang tergeletak di meja Mantap Ben menganggu Bagaimana kamu bisa mengkondens jumlah yang tak terhingga itu Kedalam sebuah daftar minuman? Aku menatapnya gelih Ben, Ben Jodi, Jodi Ia malah ikutan geleng-geleng Buku ini adalah buku yang hidup Daftar yang akan terus berkembang Selama masih ada yang namanya biji kopi Orang-orang akan menemukan dirinya di sini Ben mengacungkan daftar ramuan kopinya Tepat di depan hidungku Air muka itu meletup-letup seperti didihan air Ben beroleh ide baru Aku berandai-andai Kapan ia terpikir Untuk akhirnya membangun berhala Dari biji kopi Karena sepertinya hanya masalah waktu Sesudah pembicaraan kami malam itu Ben melakukan berbagai terobosan baru Dalam daftar minuman Kini ditambahkan deskripsi singkat Mengenai filosofi setiap ramuan Puncaknya dia mengganti nama kedai kopi kami Menjadi Filosofi kopi Temukan diri anda di sini Nama kedai kami berikut slogannya Ternyata menjadi sangat populer Ku amati Semakin banyak orang yang berhenti Membaca Kemudian dengan wajah ingin tahu Mereka masuk ke dalam Was-was sekaligus harap-harap cemas Seperti memasuki tenda peramal Dengan tanpa perlu bola kristal Omset kedai kami meningkat pesat Kini bukan para kopi mania saja yang datang Bahkan mereka yang tidak suka kopi sama sekalipun Ada yang berkunjung Golongan terakhir ini adalah orang-orang penasaran Dan akhirnya rela mencicipi kopi demi rasa ingin tahu Ada juga grup gila filsafat Yang lebih menikmati diskusi mereka dengan Ben Daripada kopi yang mereka pesan Tapi ujung-ujungnya menjadi langganan tetap juga Tak sampai di situ Ben juga membuat kartu kecil Yang dibagikan kepada setiap orang Sehabis berkunjung Kartu itu bertuliskan Kopi yang anda minum hari ini Titik-titik-titik Dan keterangan filosofisnya Mereka sisipkan itu ke dalam saku Tas, dompet Bagi tanda keberuntungan Yang menyumbangkan harap untuk menjalani hari Kadang-kadang aku mendengar mereka Mulai menyebut kedai kopi kami Dengan panggilan sayang versi masing-masing Seperti Vilkop Sopi Vilo FK Dan lain-lain Semua terobosan yang dilakukan Ben Menjadikan kedai kopi ini Menjadi memiliki magnet baru Yakni kehadirannya sebagai filsuf kecil Teman curhat Kedai kami bukan sekedar persinggahan Tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan personal mereka Layaknya seorang teman Dan yang kupikir sudah luar biasa Ternyata belum apa-apa Malam itu Ben mengungkapkannya padaku Saat kami menghirup kopi panas pertama kami Larut Malam Di kursi bar Jodi Hari ini aku mendapat tantangan besar Aku yang sedang sibuk berhitung dengan mesin hitung Hanya tergerak untuk mengangkat alis Oh iya Tantangan apa Ben menggeser mesin hitung itu jauh ke ujung meja Dengar dulu baik-baik Dia mulai bercerita Sore tadi dia kedatangan seorang pengunjung Pria parlente berusia 30 tahunan Melangkah mantap masuk ke kedai Dengan mimik yang hanya bisa ditandingi Pemenang undian 1 miliar Wajah penuh kemenangan Mungkin saja benar Dia baru dapat 1 miliar Karena tanpa ujung pangkal Dia mentraktir semua orang yang duduk di bar Di hadapan mereka Ia bertanya pada Ben Tepatnya mengumumkan keras-keras Di kedai ini ada tidak kopi yang punya arti Kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup Ada tidak? Kalau ada Saya pesan satu cangkir besar Ben menjawab sopan Silahkan lihat saja di daftar Barangkali ada yang cocok Pria itu menggeleng Barusan saya sudah baca Tidak ada yang artinya itu Yang mendekati mungkin Ucapan Ben justru memancingnya tertawa Maaf Tapi dalam hidup saya Tidak ada istilah mendekati Saya ingin kopi yang rasanya sempurna Tidak bercacat Ben mulai menggaru kepalanya yang tak gatal Berarti Anda belum bisa pasang slogan seperti itu di depan Pria itu menunjuk kaca jendela Saya kemari karena ingin menemukan gambaran diri Selanjutnya dia bercerita panjang lebar Mengenai kesuksesan hidupnya sebagai pemilik perusahaan Importer mobil Istrinya seorang artis cantik Yang sedang dipunjak karir Dan di usianya yang masih di bawah 40 Dia sudah menjadi salah satu pebisnis paling berpengaruh versi beberapa majalah ekonomi terkenal Kepalaku terasa pening Entah karena tonjokan kafein atau cerita sukses itu Ben lanjut bercerita Ia ditantang pria itu untuk membuat kopi dengan rasa sesempurna mungkin Kopi yang apabila diminum akan membuat kita menahan nafas Saking takjubnya Dan cuma bisa berkata Hidup ini sempurna Pria itu menjelaskan dengan ekspresi kagum yang mendalam Kemudian Kemungkinan besar sedang membayangkan dirinya sendiri Dan gongnya Ia menawarkan imbalan sebesar 50 juta Seketika mataku terbelia Ini baru menarik 50 juta? Dan aku menerima tantangannya Sebentar, ini bukan taruhan kan? Bukan Kalau aku ternyata mampu, aku dapat uangnya Kalau tidak, ya sudah Tanpa resiko Kalau begitu, buat apa pikir-pikir lagi? Sikat Seruku berkobar-kobar Terbayang pengembangan apa saja yang bisa dibuat dengan 50 juta di tangan Ben hanya menganggu kecil Kenimnya berkerut Aku tahu pasti, bukan uang 50 juta yang menarik minatnya Berarti, aku harus kerja keras Mulai sekarang Sekonyang-konyang Ben berdiri Meninggalkanku dan kopinya yang baru diminum seteguk Entah apa yang dimaksudnya dengan kerja keras Belakangan aku tahu maksudnya Tak ada lagi bincang-bincang malam hari seperti yang biasa kami lakukan Ketika kedai sudah tutup, Ben tetap tak beranjak dari dalam bar Pemandanganku setiap malam kini berganti menjadi Ben dikelilingi gelas-gelas ukur Tabung-tabung reaksi, timbangan, sendok takar Dan aneka benda yang rasanya lebih cocok ada di laboratorium kimia Daripada di kedai kopi Rambut Ben gondrong berantakan Pipinya kasar karena kelupaan bercupur Lingkaran hitam memundari matanya akibat terlalu banyak begadang Tubuhnya menipis karena sering lupa makan Sahabatku bermutasi menjadi versi lain dari Dr. Frank Kainstein Demet Barista Minggu-minggu berlalu sudah Sekitar tengah malam Ben tahu-tahu menelponku Memaksaku datang ke kedai Aku tiba sambil bersungut-sungut Urusan apa yang sebegitu pentingnya sampai tidak bisa menunggu besok Ben tidak menjawab Namun ku tangkap kilau mata yang menyala Terang Terpancar dari wajahnya yang khusus berantakan Kedepan batang hidungku Ia menyodorkan sebuah gelas ukur Ada kopi hangat di dalamnya Coba minum Aku mengendus Wangi Sangat wangi Coba minum Dengan sedikit ragu aku menyeruput Sebuah kombinasi rasa merambati lidahku Hmm ini Ben Kopi ini Aku mengangkat wajahku Sempurna Ku jabat tangan Ben keras-keras sampai badannya terguncang-guncang Kami berdua tertawa-tawa Lama sekali Seakan-akan ada beban berat yang tahu-tahu terangkat Seolah-olah sudah tahunan kami tidak tertawa Ini kopi yang paling enak Seru ku lagi Takjub Di dunia Sambung Ben Aku sudah keliling dunia dan mencoba semua kopi terenak Tapi belum ada yang rasanya seperti ini Akhirnya aku bisa berkata bahwa ada ramuan kopi yang rasanya sempurna Aku menganggu setuju Mau diberi nama apa ramuan ini Ben mematung sampai akhirnya sebuah senyum mengembang Senyum bangga seorang ayah yang menyaksikan bayinya lahir ke dunia Ben's perfecto Tandasnya mantap Pagi-pagi sekali Ben menelpon penantangnya Tepat pukul 4 sore Orang itu datang lengkap bersama pacarnya Siapapun akan mau bertukar nasib dengannya Dari langkah pertama ia masuk kedai Auranya menyiarkan kesuksesan, kekayaan Dan pacarnya itu tidak butuh lagi foto aura untuk menangkap kecantikannya Disaksikan semua pelanggan yang sengaja kami undang Ben menyuguhkan secangkir Ben's perfecto Pertamanya dengan raut tegang Pria itu menyeruput, menahan nafas Kemudian menghembuskannya lagi sambil berkata perlahan Hidup ini sempurna Kedai mungil kami gegap gempita Semua orang bersorak Pria itu mengeluarkan selembar cek Selamat Kopi ini perfect Sempurna Sebagai ganti Ben memberikan kartu filosofi kopi Kartu itu bertuliskan Kopi yang anda minum hari ini Ben's perfecto Artinya Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup Pria itu tertawa lebar membacanya Setuju Akan selalu saya simpan kartu ini Pujarnya Lalu memasukkan kartu itu kebalik kantong jasnya yang tampak mahal Sore itu berlalu dengan sempurna Kami membagikan sampel Ben's perfecto kepada semua pengunjung Dan minuman itu mendapat sambutan yang luar biasa Demikian pula dengan hari-hari selanjutnya Sejak diciptakannya Ben's perfecto Keuntungan kami meningkat Bahkan berlipat ganda Minuman itu menjadi menu favorit semua langganan Sekaligus menjadi daya pikat yang menarik orang-orang baru untuk datang Walau harganya lebih mahal dibandingkan minuman lain Kepuasan yang didapat dari Ben's perfecto memang tak bisa didapat dimanapun Kesohoran minuman itu juga menarik perhatian banyak orang asing Dan mereka semua tercengang-cengang ketika mencobanya Tak ada yang menyangka akan menemukan rapuhan kopi sedahsyat itu di kota Jakarta Di kedai kecil bernama Filosofi Kopi Hari ini aku iseng mendampingi Ben di bar Ingin sekali-kali ku nikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia Atau sekedar menontoni ekspresi orang-orang baru saat mencicip ramuan kopi spektakuler Ben First time First timer Ben yang hafal semua muka pelanggannya berbisi ketika seorang pria setengah baya masuk Dengan ekstra rama aku langsung menyambut Selamat pagi pak Sapaku seraya membungkukan badan Selamat pagi Tampak terkesan dengan sambutanku ia kemudian duduk di salah satu bangku bar Bisa pesan kopinya satu dik? Jelas bisa pak Namanya juga kedai kopi Dia ikut tersenyum Agak canggung Dia membenarkan posisi duduknya celingat-celingat mempelajari tempat kami Lalu perlahan membuka koran yang ia kempit Dari gelagatnya aku menduga bapak satu itu tidak biasa minum kopi di kafe Silahkan pak, mau pesan yang mana? Aku menyodorkan daftar minuman Bapak itu hanya memandang sekilas Membaca pun tidak Ah, yang mana saja terserah dik Pilihkan saja Yang enak Jawabnya kalem Dengan cepat aku berseru pada Ben Ben, perfecto satu Dalam waktu singkat Ben sudah menyuguhkan secangkir Ben seperfecto Nah, yang ini bukan sekedar enak pak Tapi ini yang paling enak Nomor satu di dunia Aku berpromosi Bapak memang hobi minum kopi Tanya Ben ramah Pertanyaan rutinnya pada setiap pengunjung baru Kopi itu ibarat jamu sehatku setiap hari Aku tahu benar mana kopi yang enak dan mana yang tidak Kata temanku, kopi di sini enak sekali Tuturnya bersemangat dalam logat Jawa kental Setelah meminum seteguh Bapak itu meletakkan cangkir Dan kembali membuka halaman korannya Ben segera bertanya antusias Bagaimana pak? Bapak itu mendonga Apanya? Ya kopinya Dengan ekspresi sopan Bapak itu menganggu-nganggu Lumayan Jawabnya singkat Lalu terus membaca Lumayan bagaimana? Ben mulai terusit Ya maksudnya lumayan enak toh di Ia membalas Pak yang barusan bapak minum itu kopi yang paling enak di dunia Aku tidak tahan untuk tidak menjelaskan Yang benar toh Masa iya? Seperti mendengar lelecon Bapak itu malah tertawa kecil Wajah Ben langsung mengeras Tamu kami itu pun tersadar akan ketegangan yang ia ciptakan Aku bercanda kodi Kopinya enak Wena Sungguh Memangnya bapak pernah coba yang lebih enak dari ini Ben bertanya dengan otot-otot muka ditarik Tambah panik bapak itu terkeke-keke Tapi gak jauh lah dengan yang adik bikin Tapi tetap lebih enak kan Suara Ben terus meninggi Jakun bapak itu bergerak gugung Ia melirikku Melirik Ben Dan akhirnya menganggu Dimana bapak coba kopi itu? Tapi Tapi Udah jauh kok enaknya Bedanya sedikit Sekali Usahanya untuk menghibur malah memperparah keadaan Beberapa pengunjung memanggili Ben Tapi tidak digubri sama sekali Kaki Ben tertanam di lantai Seluruh keberadaannya terpusat pada bapak itu Dan bukan dalam konteks yang menyenangkan Dimana? Wah jauh tempatnya Di Dimana? Belum pernah kulihat Ben seperti itu Seolah tidak satu hal pun di dunia ini Yang bisa mengalihkan energinya Fokusnya Aku memilih beringsut menjauh Memenuhi panggilan orang-orang yang sudah resah Karena tidak dilayani Tak lama kemudian Ben menghampiriku Jo Tengah hari kita tutup Temani aku pergi ke suatu tempat Bawa perlengkapan Untuk beberapa hari Kemana? Ben tidak menjawab Dan mulut itu pun terus terkatup rapat Tak sampai sejam Kedai kami ditutup Siapa yang menyangka Kalau sisa hariku akan dihabiskan dengan mengemudi Menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah Mata Ben seperti sudah mau copot Mempelajari peta minimalis yang digambar oleh bapak malang itu Yang tentunya dibuat dalam keadaan tertekan Ben sudah tambah gelap Sepertinya kita tersesat Cari penginapan saja dulu Besok pagi baru kita keluar lagi Ben bersandar kelelahan Oke Kita kembali ke Kelaten Aku langsung banting haluan Sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak tadi Sejak punggungku rasanya meremuk di guncang-guncang jalan berbatu Kami menginap di Kelaten semalam Keesokan paginya Ben mengambil alih kemudi Aku sudah tahu Kenapa kita nyasar kemarin Ada satu belokan yang tidak kulihat Serunya berapi-api Aku mengingatkan saja Bagiku perjalanan ini hanya kekonyolan belaka Pemenuhan obsesi Ben terhadap kopi Yang katanya lebih enak menurut pendapat subjektif seorang bapak Yang tidak berpengalaman ke kafe Yang kemungkinannya 99% tak akan terbukti Apabila melihat lokasi kami sekarang Di belokan yang dimaksud Ben Kami berhenti untuk bertanya Pada seorang perempuan yang melintas Oh barangkali yang sampean maksud itu warungnya Pak Seno Pokoknya disana ada kopi yang enak sekali Jelas Ben Oh iyo iyo Perempuan itu menjawab semangat Pokoknya warung Pak Seno melakunya terus rono Tapi jalanannya jelek loh mas Alon-alon wae Ben buru-buru mengucapkan terima kasih Siap tancap gas Jenenge kopi tiwus mas Perempuan itu menambahkan Ben menginjak rem sekaligus Apa Kopi tiwus Iki loh aku juga baru bawa dari sana Ia menunjukkan isi bakul yang dipanggulnya Biji-biji kopi yang sudah kering terpanggang Ben langsung mengambil seraup Maaf mbak Saya ambil sedikit ya Katanya seraya memberikan selembar 5 ribuan Perempuan itu tampak terlongo Dari kejauhan kami mendengar ia berteriak Mas Lima ngewu iki entuk sak bakul Yang artinya 5 ribu ini untuk satu bakul Ben seperti kerasukan setan Jalanan becek dan berlubang itu dilewatinya Dengan kecepatan jalan tol Tinggallah aku yang sekuat tenaga menahan mua Tepat di penghujung jalan Sebuah warung reot Dari gubuk berdiri di atas bukit kecil Ternaungi pepohonan besar Di halamannya terdapat Tampi-tampi berisi Biji kopi yang baru dipetik Di sekitar gubuk itu Terdapat tanaman-tanaman perdu Dengan bunga-bunga putih yang semarak Bermunculan di sana sini Aku baru tersadar Seluruh bukit kecil itu Ditanami tanaman kopi Tidak mungkin The Sisband tak percaya Tempat dengan ketinggian seperti ini Bukan tempat yang ideal Ditanami kopi Dan lihat Mana ada petani kopi Yang menanam dengan kuantitas sekecil ini Di dalam warung Seorang bapak tua Menyambut kami dengan senyuman ramah Dari kota ya mas Aku menganggu Dari Jakarta pak Jauh sekali Bapak itu geleng-geleng takjub Ben langsung duduk Di bangku panjang yang tersedia Mukanya masih ruwet Kopi tibusnya dua Jarang-jarang ada orang Jakarta yang kemari Paling-paling dari kota-kota kecil dekat sini Tuturnya sambil meraih Dua gelas belimbing Yang tertangkup di hadapan kami Bapak ini Pak Seno ya Tanyaku Iya kok bisa tahu toh Bapak terkenal sampai ke Jakarta Jawabku sambil nyengir Berusaha menyindir Ben Yang sama sekali Tidak merasa tersindir Matanya tidak lepas Mengamati seluruh gerak-geri Pak Seno Membuat kopi Pak Seno tertawa lepas Walah Ya mana mungkin Di hadapan kami Kini tersaji Dua gelas berisikan kopi kental yang mengepul Gorengannya sekalian dicoba Mas Monggo Aku menyomot satu pisang goreng Masih ada beberapa lagi Piring-piring berisi gorengan Beraneka macam Ben tak banyak bicara Ia cuma memandangi gelas di hadapannya Seolah menunggu Benda itu bicara padanya Satu gelas harganya berapa Pak Kalau gorengannya 50 perak satu Tapi kalau kopinya sih Ya berapa saja terserah situ Kenapa begitu Pak Tiba-tiba Ben bersuara Habis Bapak punya buahnya sekali Kalau memang mau dijual Biasanya langsung satu bakul Kalau dibikin minuman begini Cuma-cuma juga tidak apa-apa Tapi orang-orang yang kemari Biasanya tetap saja mau bayar Ada yang kasih Setelah 150 perak 100 200 Ya berapa saja lah Mari diminum Pak Aku bersiap menyeruput Oh Monggo Monggo Ternyata Ben sudah duluan menegu Sejenak aku terpaku Menunggu reaksi yang muncul Ben cuma membisu Hanya matanya Diliputi misteri Perlahan aku ikut menenggak Dan Kami berdua tak bersuara Teguk demi tegu Berlalu dalam keheningan Tambah lagi toh Suara lembut Pak Seno Menginterupsi Baik aku maupun Ben Tidak berkata apa-apa Hanya membiarkan saja Gelas-gelas kami diisi lagi Banyak sekali orang yang doyan Kopi Tewus ini Bapak sendiri Nggak ngerti kenapa Ada yang bilang Bikin seger Bikin tentrem Bikin sabar Bikin tenang Bikin kangen Hahaha Macem-macem Padahal Kata Bapak sih Biasa-biasa saja rasanya Barangkali memang Kopinya yang ajaib Bapak nggak pernah Ngutak-nguti Tapi berbuah terus Dari pertama kali tinggal di sini Kopi itu sudah ada Kalau Tewus itu Dari nama almarhum Anak gadis bapak Dulu waktu kecil Tiap dia lihat Bunga kopi di sini Dia suka ngomong Tewus-tewus gitu Dengan asyik Pak Seno mendongeng Tiba-tiba Ben Menghambur keluar Aku tak menahannya Kubiarkan dia duduk sendirian Di bawah pohon besar Di luar sana Matahari sudah menyala jingga Aku menghampiri Ben Apalagi yang kamu cari Kita pulang sajalah Aku kalah Desisnya lesu Kalah dari apa Tidak ada kompetisi di sini Berikan ini pada Pak Seno Ben menyodorkan Selembar kertas Mataku siap meloncat keluar Ketika tahu Apa yang ia sururkan Kamu sudah gila Tidak bisa Joe Kamu sendiri sudah mencoba Rasa kopi tadi Apa itu tidak cukup menjelaskan Setengah mati Aku berusaha Omahaminya Oke Kopi itu memang unik Lalu Kamu masih tidak sadar Ben menatapku prihatin Aku sudah diperalat oleh seseorang Yang merasa punya segala galanya Menjebakku dalam tantangan bodoh Yang cuma jadi pemuas egonya saja Dan aku sendiri terperangkap Dalam kesempurnaan palsu Artifisial Serunya gemas Aku malu pada diriku sendiri Pada semua orang yang sudah ku jejali Dengan kegombalan Ben's Perfecto Gombal? Aku positif tidak mengerti Dan kamu tahu Apa kehebatan kopi tiwus itu? Katanya dengan tatapan kosong Pak Seno bilang Kopi itu mampu menghasilkan reaksi macam-macam Dan dia benar Kopi tiwus telah membuatku sadar Bahwa aku ini barista terburuk Bukan cuma sok tahu Mencoba membuat filosofi dari kopi Lalu memperdagangkannya Tapi yang paling parah Aku sudah merasa membuat kopi Paling sempurna di dunia Bodoh Bodoh Coba diingat-ingat Rencana pengembangan filosofi kopi Yang sudah ku susun Dan semuanya itu membutuhkan Kertas ini sebagai modal Bujukku Aku pensiun meramu kopi Kali ini ketidakpahamanku meledak Kenapa kamu harus membuat urusan kopi ini jadi kompleks Romantis overdosis Oke lah kamu cinta kopi Tapi tidak usah jadi berlebihan Pakai rasio Ben bangkit berdiri Memang cuma duit yang kamu pikir Profit, laba, omset Kamu memang tidak pernah mengerti arti kopi buatku Ambil saja filosofi kopi Kamu sama dengan laki-laki goblok sok sukses itu Tinjuku sudah ingin mampir ke mukanya Tapi ku tahan kuat-kuat Ben, kamu masih kalut Jangan asal ngomong Kita pulang ke Jakarta sekarang Berikan dulu itu ke Pak Seno Jangan tolol Sampai kapanpun aku tidak akan kasih Itu jelas bukan haknya Uang ini kamu dapat karena kerja kerasmu Menciptakan Ben's Perfecto Namun nama itu seperti penghinaan sampai ke kupingnya Membuat Ben malah bergidik jijik Joe ingat ancamnya Uang itu hakku sepenuhnya Tidak lagi ketika kita sepakat memasukkannya ke dalam kapital Yang akan digunakan untuk pengembangan kedai Bantahku cepat Kuat-kuat Ben menggeleng Ambil saja bagianku di kedai Aku serius Bukan begitu Kalau kamu memang sahabatku Jangan paksa aku apa-apa Ia berkata lirih Mendengarnya Otakku seperti macet berargumentasi Namun sampai langkah gontai kami berdua Akhirnya menggiring kami masuk ke mobil Sampai lambayan Pak Seno mengantar kepergian kami kembali ke Jakarta Secari kertas itu tetap ku genggam erat-erat Ben benar Aku tak bisa memaksanya Tak ada yang bisa Semangat hidupnya pupus Seperti lilin tertiup angin Sama nasibnya seperti kedai kami yang padam Tutup Tinggal aku yang kerepotan melayani telepon Surat-surat yang menanyakan kabar filosofi kopi Bahkan beberapa orang menawarkan bantuan uang Kalau memang kami kesulitan finansial Ada juga yang mengirimkan bunga dan parsel buah-buahan Karena dikiranya Ben jatuh sakit Ben sehat-sehat saja Ia hanya tak mau berurusan dengan kopi Sekalipun setiap malam ia ada di sana Di dalam bar yang dibekukan oleh kesunyian Kuurut kedua pelipisku pelan Sejujurnya aku pun kalut Dan lama-lama kuragukan Dan lama-lama meragukan sikapku sendiri Mungkin Ben benar Yang kupikirkan hanyalah uang, profit Dan nasib yang entah apa jadinya tanpa filosofi kopi Ben lah sesungguhnya tungku tempat ini Dan aku malah memadamkannya dengan ketidakmengertianku Tiba-tiba perhatianku terusik Sebuah kantong plastik yang masih terikat di pojok meja Tertangkap ekor mataku Kopitius Tiba-tiba saja tanganku bergerak cepat Meraih kantong itu Membuka simpulnya Meraup secukupnya Lalu memasukkannya ke dalam mesin penggiling Tak lama kemudian Siap sudah secangkir kopi tibus panas Untuk pertama kalinya aku membuat kopi sendiri Kuhirup tegukan tibusku yang pertama Dibenakku membayang wajah Ben Saat ia datang padaku bersama setumpuk ide cemerlang Mengenai kedai ini Dua tahun yang lalu Kuhirup tegukanku yang kedua Membayanglah potongan-potongan gambar Kerja keras kami berdua Modal pas-pasan Uang nyaris tak tersisa Semuanya dikorbankan habis-habisan untuk tempat ini Membayang wajah Ben yang seperti gelandangan ketika pulang dari turkopinya ke Eropa Aku tersenyum Dia memang manusia gigih Tegukan yang ketiga Senyumku kian melebar Kenangan suka duka melintas Satu hari tanpa pengunjung Hingga kami dengan frustasinya Meminum bercangkir-cangkir kopi sampai pusing Mesin penggiling bekas yang sering adat Tamu yang lupa bawa uang Dan akhirnya meninggalkan sepatu sebagai jaminan Aku tertawa Teguk demi teguk berlalu Semakin padat kenangan yang terkilas balik Dan ketika tinggal tetes-tetes terakhir yang tersisa Ampas di dasar cangkirku ternyata sebuah perasaan kehilangan Aku kehilangan sahabatku Dua hari sudah aku meninggalkan Jakarta Begitu tiba aku singgah Di kedai untuk mengambil kunci rumahku yang tertinggal Tidak kuduga akan bertemu Ben ada di sana Padahal waktu sudah hampir tengah malam Ia duduk sendirian Tak bereaksi apa-apa Sekalipun telah mendengarku masuk dari tadi Dari dapur aku keluar Dan menyuguhkannya secangkir kopi Tidak Terima kasih Gumamnya Jangan begitu Kapan lagi aku yang cuma tahu Menyeduh kopi saset ini nekat Membikinkan kopi segar untuk seorang barista Kelakarku Ben menyunggingkan senyum kecil Lalu mencicipi sedikit kopi Buatanku Seketika air mukanya berubah Apa maksudnya ini? Ben setengah menghardi Aku tak menjawab Hanya memberinya sebuah kartu Kopi yang anda minum hari ini Kopi tiwus Artinya Walau tak ada yang sempurna Hidup ini indah begini adanya Pak Seno titip salam Dia juga titip pesan Kita tidak bisa menyamakan kopi dengan air tebu Sesempurna apapun kopi yang kamu buat Kopi tetap kopi Punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan Dan disanalah kehebatan kopi tiwus Memberikan sisi pahit Yang membuatmu melangkah mundur Dan berpikir Bahkan aku juga telah diberinya pelajaran Napasku harus dihela Agar lega dada ini Bahwa uang puluhan juta sekalipun Tidak akan membeli semua yang sudah kita lewati Kesempurnaan itu memang palsu Benz perfecto tidak lebih dari sekedar ramuan kopi enak Benarkan Ben menyunggingkan senyum getir Kita memang cuma tukang gombal Tapi masih banyak yang harus kamu pikirkan Seperti ini Kutumpahkan kartu ucapan dan surat-surat ke meja Orang-orang ini tidak menuntut kesempurnaan Seperti Benz perfecto Mereka mencintaimu dan filosofi kopi Apa adanya? Ben menatapi berantak kertas di hadapannya Kutunggu hingga tangan itu bergerak pelan Meraih satu per satu kartu Surat Sedikit demi sedikit Kehidupan filosofi kopi Mengembus lewat tulisan mereka Ben kenal semuanya Wajah-wajah hangat oleh kepulan uap kopi Yang meruap dari cangkir-cangkir Yang ia suguhkan setiap harinya dengan cinta Aku masih diam Menunggu Ben Yang meraupkan kedua tangannya Menutupi luk Menutupi muka Lama sekali Dan ketika ku sangka penantianku tak bakal usai Tiba-tiba Ben berdiri Tangannya mencekram bahuku Uang itu Desisnya Ada di tangan yang tepat Kulihat Ben mengangguk samar Dan dibalik punggungnya Aku yakin ia akan tertawa lebar Pada kaca besar kedai Tampak siluet tangan Yang kembali menari di dalam bar Menyiapkan peralatan untuk esok hari Membangunkan filosofi kopi Yang lama diam bagi bubuk kopi Tanpa aria air Seduhan secangkir kopi tiwus malam ini Mengawinkan lagi keduanya Ratusan kilometer dari Jakarta Mbok Mau anasing jupu kopi tiwus Aku dijoli iki Artinya Tadi ada yang membeli kopi tiwus Aku diberi ini Pak Seno berkata pada istrinya Dan menunjukkan selembar kertas Bertuliskan angka-angka Iki opo mas Ini apa mas Istrinya garuk-garuk kepala tak mengerti Aku ya orang ngerti Artinya Aku tidak mengerti Pak Seno pun mengangkat bahu Ya wis mas Disimpen way Dienggo kenang-kenangan toh Artinya Ya sudah lah Disimpan saja Untuk kenang-kenangan kan Pak Seno Pak Seno Manggut-manggut Lalu menyimpan kertas itu Di bawah tumpukan baju Dalam lemari pakaiannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya